Good morning, hari ini kami akan mengawali informasi seputar pengalaman Melly Guslow saat berangkat ke Palestina untuk memberikan bantuan. Melly Guslow juga mengunjungi salah satu rumah singgah di Kilis, kamp pengungsi di Turki yang dekat dengan perbatasan Suriah. Di dalam rumah kumuh tersebut, Melly yang juga didampingi penyanyi religi Opik mendapati tiga anak pengungsi Palestina. Mereka adalah keluarga Palestina yang mengungsi ke Suriah dan kemudian terusir karena konflik di Suriah. Disampaikan Melly melalui keterangan video, ibu mereka dirawat di rumah sakit. Sedangkan sang ayah mengalami gangguan jiwa. Kunjungannya merupakan bagian dari agenda lawatan Melly Guslow ke kamp pengungsian warga Palestina. Pelajarannya ya memang ternyata pahit, getir gitu ya, menjadi mereka. Tapi kalau saya merasa ada kedamaian juga gitu, ada kedamaian karena jauh banget dari duniawi. Disitu 70 persen anak-anak itu hafal Al-Quran. Ada yang sudah sampai 30 just, ada yang belum, tapi semua hafal Al-Quran. Masya Allah banget sih. Jadi ya, damailah kalau saya lihatnya. Dilansir dari detik.com, Melly dan Opik berencana membuatkan lagu untuk warga Palestina secara cuma-cuma. Melly berencana akan terus menelurkan bantuan untuk warga Palestina. Dari mulai kebutuhan pokok hingga membangunkan rumah sakit di sana. Wah, pengalaman yang sangat berharga tentu ya buat Melly dan juga Mas Opik ya. Bisa berada dekat dengan anak-anak Palestina yang kita semua tahu mendengar kabarnya lewat sosial media, lewat berita-berita tentang bagaimana keadaan di sana dan sekarang mereka bisa melihat dari dekat. Betul, betul, betul. Anda juga mungkin bisa menyaksikan berbagai macam pemberitaan soal itu bagaimana keadaan Palestina. Tapi ada juga udara segar yang memberi semangat bagi Palestina yaitu pas capai BB ya, kemudian negara-negara berkumpul di sana dan mayoritas negara mendukung Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga menghentikan segala macam konflik di sana. Kita pun tidak sabar untuk menantikan lagu nanti ciptaan dari Mas Opik yang akan ditujukan bagi teman-teman atau saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih telah menonton!